Ya, Taman Mini Indonesia Indah menggelar pesta seni untuk meriahkan peringatan Hari Anak Nasional. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Keja, Netanya, dan Jurkamera, Irham, Andri, Aji. Selamat siang Keja. Keja, aktivitas apa saja yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional di Taman Mini Indonesia Indah? Indonesia Indah. Mitra mempunyai watak yang... Ya, Wiki Adrian, saat ini seperti yang mungkin terlihat dan terdengar dari layar kaca Anda bahwa di sini sangat meriah dan ramai. Hari ini di sana anak-anak resmi memperingati Hari Anak-anak Nasional tahun 2017. Dan selesai hari ini dihadiri oleh lebih dari 500 anak-anak serta tentunya ada orang tua mereka yang menemani. Ya, termasuk anak-anak di sini adalah anak-anak usia di bawah 18 tahun. Dan baru saja berakhir di belakang saya ini merupakan salah satu acara puncak yakni Operat Sang Nitra. Sang Nitra ini sendiri yang biasa kita kenal sebagai nama Hanoman. Merupakan salah satu tokoh dalam cerita rakyat yang ada di Indonesia yang memiliki jiwa kesatria. Karena seperti yang kita ketahui Hanoman ini adalah sosok yang nantinya akan menyelamatkan Dewi Sinta dari tangan Rahwana. Dan inilah karakter yang ingin diajarkan kepada anak-anak yang datang. Yaitu agar anak-anak memiliki jiwa kesatria yang memberani juga memiliki kreativitas yang tinggi. Karena selama Operat yang sudah berlangsung tadi, di sini tidak hanya ditampilkan atau diperankan oleh puluhan dari anak-anak usia di bawah 18 tahun. Tetapi juga banyak anak-anak yang menarikan tarian daerah sembari Operat ini dijalankan. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya terkait dengan kemeriahan suasana di sini, ada bersama kami salah seorang dari Ibu. Halo Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Feby. Ibu Feby ada anaknya Bu? Iya ada. Berapa? Dua tahun. Ini biasa ke sini atau bagaimana Ibu Feby? Pas lagi main ke sini ada acara Hari Anak Nasional. Gimana tadi melihat acara Operat? Senang banget, bagus. Jadi anak bisa lebih mengenal budayanya. Ibu kan sebagai ibu yang punya anak-anak, menurut Ibu kan sekarang tema dari acara hari anaknya berkreasi untuk menjadi anak-anak yang lebih kreatif. Menurut Ibu perlu nggak sih melatih anak-anak untuk berkreasi memiliki nilai-nilai? Perlu untuk lebih mengembangkan kemampuan motorik anak, jadi anak bisa bebas berkreasi. Ini kan hari anak nih, ada nggak acara khusus buat dihabiskan sama anak-anak? Main-main aja, biar anak banyak bergerak, aktivitas di luar ruangan. Beraktivitas di luar ruangan? Terima kasih Ibu Feby. Wiki, ya demikian Wiki kemeriahan di istana anak-anak hari ini. Wiki. Anak ataupun kepribadian anak tentu saja dapat tersalurkan lah ya ketika mereka kemudian melihat wayang dan juga Operat yang tadi Anda sudah sampaikan. Dan aktivitas apa lagi yang menarik di pagelaran yang diadakan di sana? Keza. Wiki, ya demikian sebagai perayaan dari hari anak-anak tidak hanya hari ini, yaitu tanggal 23 Juli, tapi dari Taman Mini Indonesia Industri sudah menggelar acara sejak kemarin. Dan sudah ada bersama saya salah seorang dari pengelola acara, yaitu Ibu Mawar. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Bu, ini kan peringatan hari anak-anak. Ini acara apa saja sih yang digelar oleh TAMI? Oke, salah satu produksi yang sedang kita tayangkan adalah Sang Nitra, produksi Taman Mini. Tentunya hari ini karena harinya anak-anak berbagai kegiatan banyak. Ada pesta seni budaya, baik nyanyi, vokal, teater, kemudian tari, dan ada lomba mewarnai anak, ada workshop dongeng, ada workshop karawitan. Berbagai acara hari ini, dari pagi sampai pukul 16 sore, semua pesta budaya di Taman Mini Indonesia Indah. Oke, Bu, ini kan temanya berkreasi untuk menuju Indonesia yang lebih kreatif. Ini apa sih tujuannya, Bu, menyelenggarakan acara-acara seperti ini? Ya, seperti bilang, bahwa anak Indonesia itu kan adalah calon penerus bangsa. Jadi, ya, dalam rangka hari ini kita memberikan ruang kepada mereka untuk berinteraksi, mengenal, mencintai, dan mempelajari budaya. Sejauh ini dari TAMI sendiri sudah seperti apa sih mengajarkan anak-anak berbudaya? Ya, itu dengan adanya potensi diklat di anjungan-anjungan, itu kan ada diklat tari, diklat musik. Nah, itu salah satu tugasnya Taman Mini di situ. Terima kasih, Ibu Bawar. Nah, demikian wiki acara hari anak-anak di istana anak-anak di Taman Mini Indonesia ini akan berlangsung hingga pukul 4 sore nanti. Jadi, jika Anda orang tua yang memiliki anak-anak dan berniat untuk menghabiskan hari anak-anak ini bersama anak Anda, Anda dapat datang ke sini hingga nanti sore pukul 4 ke lokasi di Taman Mini Indonesia. Terima kasih, Ibu Bawar.